Pemirsa didampingi Wakil Ketua DPRD Pinto Jaya Negara, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan RI pada Senin 1 April 2024. Konsultasi dan koordinasi terhadap perkembangan penyakit tidak menular di Provinsi Jambi. Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi laksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, Senin 1 April 2024. Kunjungan kerja itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pinto Jaya Negara. Pada kegiatan itu juga turut dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Padli Sudriah dan anggota Komisi 4. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Padli Sudriah mengatakan bahwa dalam kunjungan ini dirinya beserta rombongan membahas terkait antisipasi penyakit tidak menular di Provinsi Jambi dan membahas program-program yang akan dibawa ke Provinsi Jambi. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan faktor, virus, dan bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Dominasi masalah kesehatan di masyarakat saat ini mulai bergeser dari penyakit menular menjadi ke arah penyakit tidak menular. Penyebab kematian utama penduduk semua golongan umur pada saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular secara berurutan, yaitu strok, hipertensi, diabetes mellitus, tumor ganas, kanker, penyakit jantung, dan pernafasan kronik. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalen, kesakitan atau kematian dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian penyakit. Penyakit tidak menular dapat dikendalikan dengan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular tertentu. Alhamdulillah pada hari ini kita dari kemisifat di PRD Provinsi Jambi dan juga didampingi oleh Pak Wakil Ketua di PRD, Pak Pinto. Terima kasih banyak dengan teman-teman. Hari ini sudah mengunjungi daripada Kementerian Kesehatan, khususnya di Direkturat Jenderal P2-PTF, itu adalah penyakit tidak menular. Kita banyak berkonsignasi di sini terkait dengan perkembangan daripada penyakit tidak menular yang ada di Provinsi Jambi. Dan program-program apa saja yang ke depan, yang kira-kira yang bisa dibawa dari Kementerian ke Provinsi Jambi. Tim Liputan Jek TV melaporkan.